Intro Beberkan sudah hamil saat ditinggal nikahi Saskia Gotik Sosok model tuntut tanggung jawab si Rajudin Saya tidak punya urusan sama istrinya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Model asal Yogyakarta yang mengaku memiliki anak dari suami Saskia Gotik Akhirnya buka suara Pernikahan Saskia Gotik dan si Rajudin Mahmud kini tengah diterpa gosip panas Seorang model bernama Ines Gonzalez menuntut pertanggung jawaban dari si Rajudin Mahmud Ines Gonzalez mengaku dirinya melahirkan anak darah daging si Rajudin Mahmud Sontak kabar ini pun menjadi sorotan Publik dibuat bersimpati terlebih mengingat Saskia Gotik kini tengah hamil tua Anak keduanya dengan si Rajudin Meski demikian Ines Gonzalez tetap tanpa ampun Menuntut hak anaknya diakui si Rajudin Ia pun membeberkan cerita bagaimana ia bisa terlibat hubungan dengan si Rajudin Usut punya usut hubungan keduanya nampaknya sudah terjalin Sejak sebelum si Rajudin menikahi Saskia Gotik Menurut pengakuan Ines mereka dulu dikenalkan oleh seorang teman Ines Gonzalez bahkan belak-belakang menyebut kalau ia pernah berhubungan intim dengan si Rajudin Saya dari Yogyakarta ujarnya Jadi di tahun 2019 saya dikenalkan seorang teman beliau ini berkata Nanti saya kenalkan dengan teman terangnya Ines pun tak masalah dan bersedia dikenalkan Akhirnya bersedia dikenalkan waktu itu saya merasa gak ada masalah Ujarnya Ines memaparkan jika mereka berhubungan dekat dengan si Rajudin Mahmud Masih berstatus duda setelah cerai dari email PC Saya hamil dia menikah dengan orang lain ketika saya berhubungan dengan dia statusnya duda katanya Meski kemunculannya membuat heboh Ines membantah dirinya mencoba mengganggu kehidupan pernikahan si Rajudin Mahmud dan Saskia Gotik Ia menegaskan hanya meminta tanggung jawab dari si Rajudin Saya tidak punya urusan sama si istri ini Urusan saya dengan ayah biologis anak saya jelasnya Karena selama ini yang saya cari pertanggung jawaban Apa yang dia mau tunjukkan ujarnya Ines Gonzalez diketahui telah mengajukan gugatan Dan berani mendesak untuk melakukan tes DNA Pengakuan Ines Gonzalez nekat main ranjang dengan suami Saskia Gotik Hingga melahirkan darah daging kerabat dan gotik hamil dia juga hamil Suami Saskia Gotik si Rajudin Mahmud dikabarkan menghamili seorang model asal Yogyakarta Bernama Ines Gonzalez Bahkan Ines Gonzalez resmi menggugat si Rajudin Mahmud ke pengadilan negeri PNC Karang Pada 20 Juni 2022 Indra Karigan selaku sepupu Ines Gonzalez membongkar hubungan terlarang tersebut sejak 2019 Pengakuan tersebut terekam dalam tayangan di kanal Youtube Intense Investigasi Indra membebarkan bahwa Ines juga merupakan adik angkatnya ketika berkuliah di Yogyakarta Dia nama kerennya Ines Gonzalez dulu waktu jaman-jaman kuliah itu salah satu dancer di Jogja Terang Indra Mulai karinya sebagai dancer di Jogja itu kalau gak salah kisaran 2004 sampai 2009 Jadi dia itu adik kelas saya, saya kuliah di Jogja tahun 2002 Dia kuliah di Jogja tahun 2004 sambungnya Ines kata Indra bercerita bahwa kedekatan dengan suami Saskia Gotik sudah terjalin Sejak 2019 Ines pertama kali bertemu Sirajudin tahun 2019 di Yogyakarta Setelah Ines mendapat pesan Whatsapp dari Sirajudin Usai bertemu keduanya semakin intens sehingga keduanya kerap nongkrong bersama Dan sering menginap di kos-kosan Ines lanjutnya Hingga akhirnya Ines hamel dan ia meminta pertanggung jawaban pada Sirajudin Namun suami dari Saskia Gotik tersebut tak menggubrisnya Namun tidak direspon dan tidak pernah ditemui lagi Ines memilih pulang kampung ke Medan Hingga akhirnya anaknya lahir Ungkapnya Sirajudin Mahmud dikabarkan punya anak dari Ines Gonzales Lalu Ines berhasil mendapatkan nomor telepon Indra Dan menceritakan bahwa ia sedang mengendung buah cintanya dengan Sirajudin Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja Pada akhirnya dia telepon saya Dia cerita, dia menangis Aku menanyakan ini ada apa Kasus apa kok sampai nangis Tanya Indra kepada Ines saat itu Bang aku sudah punya anak dengan siapa-siapa suami kamu Suaminya Saskia Gotik Kok bisa? Iya bang, waktu itu kita memang sering hangout jalan bareng Jadi katanya mereka berkumpul disitu sama temen-temennya Beber Indra Dikatakan bahwa saat itu Sirajudin sering menginap di kos Ines Hingga berbulan-bulan Setelah nongki sampai jam 2 mungkin mereka pulang bareng segala macamnya Dan diajaklah nginap ke kosannya si cewek ini Menurut keterangan si Ines dan itu terjadi berbulan-bulan Setelah begitu hamil dia cerita mas saya hamil ini gimana Sambung Indra Indra lantas menyarankan agar Ines menggugurkan kandungan tersebut Tapi sang model tak melakukan saran tersebut Ya kamu gugurin aja Saya gak mau gugurin Anak ini harus tetap saya jaga Itu menurut cerita dia loh ya Terlepas bener atau enggaknya Nanti itu urusannya dia Ucapnya Ines pun memilih untuk pulang ke kampung halaman Ketika kandungannya berusia 7 bulan Karena kita batak karo Batak karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan Supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan Pas sampai melahirkan Ines datang menemui dia Udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemui lagi tuturnya Indra sempat menyalahkan wanita tersebut Mengingat kondisi dari Saskia Gotik Yang saat itu juga hamil Menurut pengakuan dari si Ines Ini adalah anak dari hasil hubungan mereka Tapi Ines ini mengetahui Bahwa waktu itu mbak Gotik lagi hamil 3 bulan Anak pertamanya terangnya Waktu itu saya sempat marah ke dia Lu tahu dia lagi hamil Kenapa lu mau sama suami orang Sekarang status pernikahan lu sama dia apa Enggak nih kabang Posisinya waktu itu memang Neng Gotik hamil Dia juga hamil tutup Indra Tarigan Sementara itu dilansir dari tribun timur Saskia Gotik justru enggan menggubris omongan orang lain tentang suaminya Intinya bersyukur aja biarkan saja di luar sana Orang bilang ABC tentang suami saya Kata Saskia Gotik Kan saya yang tahu tentang suami saya bagaimana Sambungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!